Pintu Ribah Sebut dalam kamus 3-9 Kalau digandingkan dengan kata Sebutun berarti 73-79 Rasulullah mengatakan Yang paling ringan dari dosa ribah Kamu itu berzinah dengan ibumu Tapi yang paling berat Dari dosanya ribah Nabi mengatakan yaitu ketika kami Melanggar kehormatan seorang mu'min Kamu langgar maka itulah yang paling Berat dari dosa ribah berada pada Puncak urutan yang ke-79 Dan itulah yang kemudian banyak orang Yang tidak menyadari tentang perbuatan itu Akhirnya Dia mungkin memanjangkan jenggotnya Mungkin dia akan menikmati majelis taklimnya Tapi seiring dia memanjangkan jenggotnya Seiring dia duduk di majelis ilmu Seiring itu dia akan menghujat Banyak orang atas perkara yang sebenarnya Dia tidak paham Akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang Akhirnya berlagak menjadi Ulama besar pada urusan-urusan Yang sebenarnya dia tidak ketahui Dan dia tidak mengerti Ibarat kata Ikroknya masih ikrok tiga Tapi sudah belajar untuk menghujat orang Ikrok tiga pun sebenarnya juga Karena gurunya kasian Harusnya ikrok dua Karena gak naik-naik Sudahlah naik ke tiga Tapi kemudian diiringi dengan sifat Untuk menghujat orang lain Menodai kehormatan orang lain Membuat akun Akun-akun yang tidak pernah dijelaskan namanya Dia akan mengatakan Majid ini begini Majid ini begini Fulan begini Fulan begini Orang yang kemudian sekolah Sampai kemudian puluhan tahun Orang yang kemudian meniti jalan Ketika dia membuka kitab Sampai puluhan tahun Kalah Dengan orang yang baru hijrah Ketika baru hitungan bulan Tetapi seakan-akan Dia sudah mengerti Tentang pokok-pokok perkara agama Dan akhirnya Dia banyak menghujat orang lain Padahal dosa itu Lebih parah Daripada dosa zina Yang dia tinggalkan Bukan berarti zina itu ringan loh ya Jangan sampai antum punya kesimpulan Oh zina itu ringan Enggak ringan juga Zina itu berat Tapi seberat beratnya orang yang berzina Itu masih kalah dengan menodai kehormatan orang yang beriman Makanya sampai kemudian kita dapati Maaf Kasarannya Antum dapati ada perempuan Yang dia berzina Di booking setiap harinya Sampai 73 kali Dibandingkan dengan antum dan saya Ketika menodai kehormatan Fulan Orang yang berzina itu lebih ringan Dosanya Daripada kita ketika menikmati setiap kita Menodai kehormatan orang yang beriman Dan inilah yang kita khawatirkan Bahwasannya Inti tinggalkan musik Inti tinggalkan ulang tahun Antum tinggalkan menghitung mundur ketika tahun baru 10 9 8 Antum tinggalin semua itu Atas nama antum sudah belajar Untuk mengikuti talim Dan atas nama antum sudah berhijrah Tapi kemudian antum secara tidak sadar Antum telah menempatkan diri antum Begitu mudah untuk menyesatkan orang lain Padahal bedanya antara lusunah Dengan khawaris itu banyak Salah satunya Orang khawaris adalah orang yang Begitu mudah menyesatkan Atas perkara yang sebenarnya Dia tidak ketahui dan dia tidak fahami Gejala semacam ini banyak Dimana-mana Makanya ketika saya melihat ini Saya kemudian merasakan Ini fenomena yang tidak boleh dibiarkan Kasian Orang kalau kemudian baru belajar Dia ajak untuk membenci sesuatu Yang sebenarnya harusnya dimaklumi Terkadang yang membuat kita sedih Termasuk dalam persoalan fikih Fikih itu luas Yang sempit itu hati kita Tapi kemudian orang itu Ketika baru hijrah Memandang fikih Ketika ada yang beda Itu seakan-akan kemudian sudah Dia meninggapi Seakan-akan dia menyegapi Sama orang kafir Akhirnya apa yang terjadi Terjadilah permusuhan Permusuhan hanya karena taklim Padahal sama-sama berangkat Dari titik nol Ketika akan melaksanakan Perjalanan hijrah Dan perjalanan tobat Anak khawatir Kalau orang yang hijrah Melakukan dosa-dosa Yang semacam ini Secara terus-menerus Yang kita khawatirkan Ada sebuah ilustrasi Yang sangat mungkin terjadi Anak-anak kita Nanti akan berkomentar Dan ngobrol Di belakang kita Berkata Sini Bapakmu itu Kalau ngaji sama ustad itu Bapak saya Kalau ngaji sama ustad itu Gara-gara mereka ngaji Itu kalau mereka ketemu di jalan Tidak pernah tegur sapa Yang satu buang muka ke kanan Yang satu buang muka ke kiri Itu gara-gara ngaji Nanti kalau kita gede Tidak usah ngaji Supaya kemudian kita bisa rukun Dan tidak perlu bermusuhan Walaupun itu baru ilustrasi Tetapi itu sangat mungkin terjadi Bisa menimpa kepada anak-anak kita Akhirnya mereka itu bingung Apa yang dihasilkan Dari tempat taklim Sampai kemudian tempat taklim Itu menjadi tempat yang panas Dan tidak bisa menjadikan kita Mati saudara kita Ketika kita berada Dari majelis taklim Makanya saya bingung Kalau di tempat taklim Saja kita tidak merasa adem Terus dimana kita akan merasa adem Di muka bumi ini Maksudnya kita akan buka kulkas Supaya adem TDL naik Akhir Kalau antum buka Kulkas terus menerus itu Antum kemudian TDL nya naik Kalau kemudian Yang kemudian bertengkar Antara klub motor Dengan klub motor Kita bisa maklum lah Mau sama-sama enggak ngaji Maaf Kalau yang bertengkar Misal Persija sama Persib Saya bisa maklum Mereka enggak pernah ikut Riyadu Solihin Mereka enggak pernah ikut Bulugul Mahrom Mereka enggak pernah ikut Kemudian Minhajul Qasidin Tapi kalau antum Belajar Bulugul Mahrom Saya belajar Yatu Solihin Inti belajar Minhajul Qasidin Saya belajar Teskiatu nafasnya Syekh Hamad Farid Sama-sama kemudian Kitabnya sama Tetapi kemudian Kita tidak bisa saling mencintai Loh Ada apa dengan keimanan kita Dan ada apa dengan Perjalanan hijrah kita Kok sampai kita Tidak bisa mencintai Orang yang beriman Setelah kita hijrah Kalau kita dalam kehidupan ini Kok enggak bisa mencintai Orang yang beriman Saya kan wajar Akan ngomong sama diri saya Dosa saya ini apa Kok sampai orang beriman itu Tidak mampu Saya cintai Bahkan orang yang beriman itu Saya akan benci Dan kemudian Saya akan hujat kehormatannya Dan banyak orang yang hijrah Itu sebenarnya Dia gali lubang Tutup lubang Antara yang dia gali Dengan apa yang dia Yang tersisa dari lubangnya Itu enggak cukup Tutupnya terlalu kecil Lubangnya terlalu besar Antum kalau ninggalin musik Antum kalau ninggalin Dantut koplo Antum kalau ninggalin Menghitung mundur Ketika tahun baru Ataupun ketika ulang tahun Tapi setelah itu Antum ganti dengan Menodek hormatan fulan Antum lecehkan Antum kemudian hujat Antum enggak pernah paham Bagaimana kaedah memfonis Kaedah memfonis Dalam Islam itu berat Ada lawabitu tafsik Kalau dalam bahasa kitabnya Ada kaedah yang diperhatikan Kalau kita sebelum memfonis Ada qiyamul hujah Ada kemudian bulugul hujah Ada adamul mawani Itu yang paham ulama Nah orang enggak sekarang Rebutan jadi mufti Semuanya orang Pengen memberikan komentarnya Semua orang kemudian Memberikan statementnya Sampai yang terjadi Akhirnya apa Bukannya terjadinya persaudaraan Tetapi yang terjadi adalah Permusuhan antara satu Dengan yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!